Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tontonan apapun yang amat dihormati Ada yang membuat satu pertanyaan ataupun persoalan Bagaimana kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pada PRU-16 Berkaitan dengan status kerjasama BN dan PH Pada PRU-16 nanti Tokmat ada membuat kenyataan baru-baru Semua ini akan diputuskan semasa mesyuarat Mesyuarat UMNO Jadi maksudnya masih lagi belum ada kata putus Belum ada keputusan muktamat BN dan PH akan bekerjasama pada Namun saudara-saudara Ada satu komen yang saya nak kongsikan kepada anda Komen ataupun satu pandangan daripada Penonton dalam channel ini Yang membuat komen ataupun satu kenyataan Yang pasti menggembarkan UMNO pergi solo atau bersama PASO Saudara-saudara antara dua pilihan ini Mana yang lebih baik UMNO bergerak solo pada PRU-16 nanti Ataupun UMNO dan PAS bergabung Persoalannya Kalau UMNO dan PAS bergabung Seperti yang kita sudah dengar sebelum ini Zahid berkata Tidak akan mengadakan kerjasama bersama PAS Sekiranya Presidennya masih lagi Hadi Awang Dan persoalan seterusnya yang timbul pula Kalau PAS dan BERSATU Masih lagi bersama-sama di dalam perikatan nasional Pada PRU-16 nanti Adakah BERSATU Mahu PAS dan UMNO bergabung? Adakah mereka mahu UMNO dan PN bergabung? Ataupun mungkin BERSATU dan PAS akan berpecah nanti Jadi BERSATU Bergerak solo UMNO pula bersama PAS Jadi banyak sangat persoalan yang boleh ditimbulkan di sini Namun saudara-saudara ada komen yang berkata Lebih baik UMNO dan BN bersama-sama Dengan Pakatan Harapan pada PRU-16 nanti Biarlah mereka bersama-sama Dan Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani diteruskan Nah ada yang kata ini semua Demi kestabilan politik Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati Menurut anda Apa yang patut dilakukan UMNO? Apa yang patut dilakukan BN? Adakah mereka perlu bergerak solo PRU-16 nanti? Ataupun mereka perlu mencari gabungan baru Untuk survive pada PRU-16 Sedangkan kita tahu pada PRU-15 yang lalu Itu adalah antara keputusan Yang amat-amat merosot untuk UMNO dan BN Dan pada akhirnya Demi kestabilan politik UMNO-BN Masuk dan mengadakan Kerjasama bersama Anwar Ibrahim Selaku pengerusi PH Dan akhirnya terbentuklah Kerajaan Madani Kerajaan Perpaduan Bersama-sama dengan Sokongan daripada Parti Sarawak Sabah Dan beberapa lagi Parti yang lain Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Apa komen anda berkaitan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Genaplah umur Tuan Dr. Mahathir 99 tahun Pada 10 Julai 2024 Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Di saat usia Tuan Mahathir Satu tahun lagi Akan mencecah Satu ratus tahun Ada persoalan Yang timbul Kenapa beliau Masih lagi Belum bersara Masih lagi Kita dapat lihat Sentiasa bersuara Berkaitan dengan Apa yang berlaku Keadaan politik di Malaysia Bahkan kita juga Sudah mengetahui Bahawa beliau Telah ditolak Pada PRU 15 Walaupun Beliau telah Membuat Satu Rekod Baharu Perdana Menteri Paling tua Di dunia Saudara-saudara Ada persoalan Yang ditimbulkan Melalui Satu artikel Daripada Harapan Deli Mengapa Mahathir Terus Berpolitik Walau usia Hampir Satu ratus Tahun Adakah Mahathir Mempunyai Sebab Ataupun Mempunyai Sesuatu Perkara Yang belum Selesai Berkaitan dengan Kepimpinannya Berkaitan dengan Statusnya Sebagai bekas Perdana Menteri Adakah beliau Masih lagi Mahu menjadi Perdana Menteri Kalau nak cakap Tun Mahathir Masih Ingin Membelah Rakyat Di saat Usianya Sudah hampir Satu ratus Tahun Mampu Lagikah Beliau Untuk Membelah Sedangkan Usianya Itu Kita dapat Lihat Akan Sedikit Demi Sedikit Beliau Tidak Akan Menjadi Sebagai Seperti Al-Hipolitik Yang lain Yang aktif Yang masih Mudah Jadi Saudara-saudara Menurut Harapan Deli Jika Masyarakat Melayu Berfikiran Kritikal Pastinya Mereka Terfikir Tidak Masuk Akal Mahathir Mau Terus Bor Politik Sedangkan Usianya Akan Mencapai Satu ratus Tahun Pada Tahun Hadapan Nah Persoalannya Bila Mahathir Nak Bersara Adakah Nak Tunggu 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 40 Tahun 50 Tahun Lagi Nah Persoalannya Hanya Mahathir Yang tahu Bila Dia Nak Bersara Barangkali Beliau Adalah Satu-satunya Manusia Di dunia Berusia 99 Tahun Yang Masih Mahu Berpolitik Persoalannya Menurut Harapan Deli Benarkah Kerisauannya Pada nasib Bangsa Melayu Atau Apalagi Yang Tidak Selesai Di hatinya Maaf Bahasa Sedikit Keras Hanya Orang Bodoh Sahaja Yang Mempercayainya Beliau Sebenarnya Takut Salah Guna Kuasanya Terbongkar Wow Ini adalah Pendedahan Daripada Harapan Deli Kalau ini Benar Pasti Satu Kejutan Buruk Untuk Tun Mahathir Permainan Agama Dan Bangsa Ini adalah Pendekatan Politik Beliau Sejak Dulu Karena Ia Adalah Selling Point Terbaik Di Negara Kita Kronologi Apa Yang Berlaku Kepada Tun Daim Adalah Antara Bukti Awal Yang Heboh Diperkatakan Kenapa Mahathir Mahu Terus Berpolitik Kebimbangannya Ialah Manusia Yang Bernama Anwar Satu-satunya Manusia Yang Beliau Anggap Sebagai Orang Yang Berani Melawan Dirinya Dan Taikun Taikun Besar Yang Selama Ini Takut Disentuh Oleh Mana-mana Pihak Belum Berkuasa Anwar Sudah Berani Apatah Lagi Apabila Puncah Kuasa Di Tangannya Pastinya Anwar Akan Menggunakan Jendera Kerajaan Yang Ada Untuk Membongkar Kes Salah Guna Kuasa Kedua Tun Ini Yaitu Tun Daim Dan Tun Mahathir Yang Pernah Membuatkan Matanya Lebam 25 Tahun Dahulu Tan Sri Tajuddin Ramli Adalah Antara Individu Awal Yang Mendedahkan Apa Yang Berlaku Katanya Sehingga Kini Beliau Tidak Dapat Melupakan Kata 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 Tunday Kepadanya You Don't Say No 2PM Kita Nantikan Apakah Episode Case Ini Dapat Dibuktikan Mahathir Sepertimana Beliau Sanggup Melutut Kepada Anwar Di Dalam Mahkama Kali Ini Beliau Melakukan Pendekatannya Serupa Beliau Sanggup Melutut Dengan Berkunjung Ke Rumah Hadi Untuk Gula-gulakan Pas Walaupun Umum Tahu Apa Yang Tidak Mahathir Kata Mahathir Tahu Jika Dahulu Dia Bergantung Kepada Anwar Untuk Menjatuhkan Najib Kali Dia Terpaksa Gunakan Hadi Untuk Menjatuhkan Anwar Yang Tertipu Penyokong Penyokong Pas Mahathir Akan Melakukan Apa Saja Untuk Menjatuhkan Anwar Beliau Lakukan Pada 1998 Dan Sekali Lagi Beliau Lakukan Pada 2019 Begitu Juga Bagaimana Beliau Menjatuhkan Pemimpin Pemimpin UMNO Yang Lain Kejamnya Beliau Dikatakan Sanggup Untuk Mengharamkan UMNO Seperti Didedahkan Oleh Zahid Dan Saifuddin Nasib Baik Parti Keramat Orang Melayu Itu Diselamatkan Oleh Anwar Ibrahim Mahathir Tidak Peduli Semua Itu Asal Matlamat Menghalalkan Cara Kata Tun Musah Hitam Kepada Lim Kit Siang I Frankly Dan Charles Mahathir Barangkali Panjang Umur Kedua Tun Untuk Membuka Minda Orang Melayu Bahawa Bumi Melayu Ini Kaya Raya Tetapi Tergadai Seluruh Harta Benda Oleh Manusia Yang Tamak Haloba Ini Adalah Tulisan Daripada Harapan Dili Apa Komen Anda Adakah Dengan Ini Tun Mahathir Dan Juga Tun DEM Zain Sebenarnya Perlahan Lahan Akan Disombatkan Dipenjara Oleh Anwar Ibrahim Kalau Benar Apa Yang Ditulis Di Dalam Tulisan Ini Apa Komen Anda Sekian Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini